wakaw ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mwlek maning karo channel nyong ya guys mas arifin kobumen jangan lupa bahagia dan bersyukur untuk hari ini ya guys hari senen tanggal 7 februari 2022 welcome to main rusak maning radak maning nengaring pinggiran laut ya guys nah ini pastinya temen-temen tahu ini saya akan mencari bahan bonsai wahong laut nah guys tak suhu di singurung ngerti bahan bonsai wahong laut kayak guys mirip sekali dengan bahan bonsai sancang nah sancang siapa ya kik kodongnya meh pada atau meh pada atau mirip ya guys ini satu keluarga masih sama dengan sancang ini beda sama dengan wahong gunung ya guys ini daunnya terlihat sekali yang saya pegang nah nanti saya akan berburu bahan bonsai ini guys ini adalah bahan bonsai wahong laut yang ada di pinggiran laut pesisir kobumen mantap jos sekali ya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat temen-temen yang sudah mengklik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe nya ya guys dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru saya insya Allah akan memberikan video yang bermanfaat dan menghibur pastinya ya guys ya tak percepat saja ini biar tidak menunggu lama saya akan memperlihatkan nah ini untuk daunnya sendiri yang sudah memikro atau yang sudah mengecil ini guys bahasa gaulnya mikronek bahasan desain enak nenggongku ya mengecil nyilikilah ya guys mantap jos nah ini mantap jos sekali sudah mengecil atau sudah memikro teman-teman bisa melihatnya tidak usah disambung sama sancang juga sudah bagus ya guys ini untuk bahan bonsai wahong laut nah untuk ciri-ciri daun normalnya bisa dilihat di beranda atau video-video yang sudah saya upload ya di situ saya sudah memperlihatkan untuk ciri-ciri bahan bonsai wahong laut nah disitu ada guys yang daun yang normal nah ini sudah tidak normal ya guys sudah kecil banget udah kerdil ya guys mantap jos sekali nah ini teman-teman bisa melihatnya situasi di sini nah ini terlihat sekali mantap jos sambil beristirahat tadi sudah ngwil-ngwil situasinya Alhamdulillah mendung dan belum bisa terus terang mantap jos nah ini yang ada di pesisir ke bumen ini ini situasinya kayak gini guys mantap jos sekali itu pegunungan terlihat sekali itu pegunungan kemarin saya melihat itu dari magelang itu dekat sekali guys itu pegunungannya tak saya tak zoom ya guys karena ini bisa terlihat dari pesisir ke bumen mantap jos sekali nah ini saya di jajaran sama bahan bonsai wahong laut disini guys sambil memperlihatkan untuk hasil sementara yang saya dapatkan ini guys nah ini yang saya dapatkan untuk sementara guys sambil beristirahat sambil memperlihatkan untuk yang saya dapatkan nah ini untuk program on the rock atau yang ada di atas batu ini bagus sekali guys untuk bahan bonsai wahong laut atau ini masih jenis premna ya guys mantap jos ya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like comment dan instagramnya guys dan jangan lupa nyalakan loncengnya yaitu modelnya buncin melakuk ya guys atau nekuk mantap jos sekali itu di program sama batu itu mantap jos sekali guys nah ini yang modelnya buncin juga guys mantap jos itu naik ke atas dan turun lagi pokoknya naik turun mantap jos nah ini yang saya dapatkan untuk sementara yang lainnya itu masih dikarung jadi tidak saya review disini guys karena disini nanti kalau nge-reviewnya yang gak kurang kurang bagus ya guys karena belum dirapikan ya guys masih amburadul mantap jos nah itu lautan yang ada di pesisir kebumen mantap jos sekali ya jangan lupa nanti silam ya guys atau belepekan mengaring laut mantap jos ya saya percepat lagi biar tidak menunggu lama nah ini guys saya perlihatkan lagi buat teman-teman ini untuk bahan bonsai wahong laut ini saya petilkan atau saya ambilkan yang masih agak lumayan gede dan saya ambilkan yang agak lumayan kecil jadi untuk perbandingan jadi teman-teman bisa tahu ini tidak usah disambung sama sancang itu juga sudah bagus ya guys atau ori nah ini terlihat sekali yang daunnya sudah memikro dan daun yang masih agak lumayan besar ya guys ini teman-teman bisa melihatnya untuk bahan bonsai wahong laut mantap jos nah ini yang kecil-kecil sekali udah udah daunnya ya guys ini cocok sekali untuk bahan bonsai mame atau sito atau ya guys boleh ngarani ini karp-karpel ya guys bodoh-bodoh pokoknya mame ya kena somat ya kena amat ya kena nah bener mame senengan wong sih guys mantap jos nah ini untuk bahan bonsai wahong laut nah teman-teman bisa mempelajarinya atau lebih detail di upok-upok naring videoku juga masih ada ya guys atau di video yang sudah saya upload ya guys mantap jos nah ini yang sudah memberi kok memikro atau yang kecil tidak saya dongkal karena itu ini batangnya belum berkarakter jadi tidak saya dongkal biar tumbuh subur di alamnya mantap jos tidak salah-salah dongkal ya guys emang-emang konung marah ditandur ya guys jadi sekiranya dongkal itu yang sekiranya akan ditanam atau yang memiliki karakter mantap jos ini tak perlihatkan yang sudah memikro mantap jos ya saya akan perlihatkan lagi ini saya sudah mendapatkan untuk bahan bonsai sisir laut lah kayak ngapa sih kang sisir laut nah ini saya akan perlihatkan untuk bahan bonsai sisir laut jadi teman-teman bisa melihatnya nah ini guys yang saya dapatkan ini ukurannya bokel dan formal kakinya muter atau keliling kayak panggal mantap jos nah ini yang saya dapatkan ini perbandingan sama sikil saya atau kaki saya itu terlihat sekali mantap jos sekali nah ini yang saya dapatkan untuk bahan bonsai hari ini hari Sabtu eh Sabtu hari Senin tanggal 7 Februari 2022 yang ada di pesisir kebumen ini sambil beristirahat sambil memperlihatkan untuk hasil yang saya dapatkan ya guys ngasih kewargan guys keemikin makan YouTube nganteka bisa ngerong maning nengkene guys mantap jos nah ini yang saya dapatkan untuk bahan bonsai sisir nanti saya akan mereview nya lagi di rumah ya guys jadi teman-teman bisa melihatnya untuk hasil-hasil yang saya dapatkan nah ini sudah tak persiapkan dimotor ini persiapan bulan jangan tidak tak video ini semuanya guys di lokasinya karena ini memendung dan belum bisa terus terang nanti saya akan merevionya dirumah ya guys pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe nya ya guys dan jangan lupa nyalakan loncengnya pastikan akan memberikan video yang bermanfaat dan menghibur pastinya nah ini guys sudah sampai di rumah ini saya akan merevionya untuk hasil yang saya dapatkan teman-teman bisa melihatnya untuk hasil yang saya dapatkan nah ini untuk bahan bonsai sisir laut yang saya dapatkan kalau disini namanya boleh ngarani ya ritanjang ya guys kalau di gunung juga ritanjang sama saja ini sisir atau sisiran petetan buat ngisirin raih atau ngerewak-ngerewak raih durinya ya guys mantap jos ini berukuran bogel dan formal kakinya muter keliling bisa muter-muter kayak panggal mantap jos ya buat teman-teman yang bila berminat bisa langsung VA di nomor VA yang sudah ada di profil atau beranda youtube saya ada juga ya guys mantap jos sekali nah ini untuk ini akarnya tadi saya potong ini mungkin buat program liuk atau ngeruel ngeruel ya pokoknya gue ngarani bodoh-bodoh mantap jos sekali oke nah ini akar sisir laut yang saya potong tadi ya guys mantap jos sekali nah ini teman-teman bisa melihatnya untuk hasil perburuan wawang laut yang saya dapatkan untuk hari ini hari Senin tanggal 7 Februari 2022 nah ini yang bermotif apa ini guys melengkung ini kalau di program sama batu itu cocok sekali guys ini berukurannya ini memanjang ini guys mantap jos sekali nah ini yang saya dapatkan teman-teman bisa melihatnya ini kalau dipasang di batu ini mantap jos sekali ini bermotif buncin juga bisa ya guys nah ini yang bermotif buncin tadi guys mantap jos ini batangnya juga agak lumayan gede atau besar ya guys untuk ukuran bahan bonsai wawang laut karena yang sekarang sudah mulai langkah untuk bahan bonsai wawang laut jadi ini ukuran segini juga sudah menurut saya agak lumayan besar untuk yang disini yang yang saya dongkel untuk hari ini ya guys mantap jos sekali hehehe nah ini wawang laut buat teman-teman yang belum tahu tentang bahan bonsai wawang laut bisa mempelajarinya di video-video yang sudah saya unggah atau yang sudah saya upload ya guys disitu teman-teman kalian bisa melihatnya atau mempraktekannya kalau di pinggiran laut bisa melihat untuk ciri-ciri bahan bonsai wawang laut yang ada di pinggiran laut mantap jos nah ini motifnya mekuk atau kesket modelnya ya guys ini dipasang atau ditempelin di batu program batu biar menjelur ke bawah ini mantap jos sekali ini yang saya dapatkan tempatnya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe ya guys dan jangan lupa nyalakan loncengnya mungkin videonya sampai disini ya guys jangan saya ucapkan banyak terima kasih sekali maturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam serah serahkan wakwaw selamat menikmati 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 selamat menikmati